Salam sejahtera selalu berhenti semuanya bagaimana kabar? kita ketemu lagi pada sesi perkulian di manajemen perhotelan dimana pada sesi ini kita akan membahas yang terbaik dengan manajemen personalia hotel ya, kita langsung aja untuk pengertian daripada manajemen personalia itu sendiri adalah ilmu atau seni untuk melaksanakan perencanaan pelambangan pembagian kompensasi penginterinvestasian dan pemeliharaan tenaga kerja yang se-efisitas serta se-efisien dalam mencapai tujuan perusahaan secara maksimal jadi yang terkait dengan manajemen personalia yaitu terkait dengan pemenangan maupun juga pembaharaan tenaga kerja atau se-efisitas manusia se-efisitas se-efisitas dan se-efisien untuk mencapai tujuan perusahaan yang akan dibutuhkan secara maksimal seperti itu ya nah, tujuan daripada itu ada dua yaitu production method atau efisiensi dan daya guna lalu people manage ya, atau kerjasama karena itu manajemen personal ini adalah menyangkut usaha untuk menciptakan kondisi di mana setiap karyawan didorong untuk memberikan sumbangan sebaik mungkin bagi manajemen ya, di mana kerjasama yang efisien ini yang diharapkan sekali se-efisien dan maksimal dengan kerjasama timbuk yang penuh bagi dari para karyawannya itulah tujuan daripada departemen personalia ya, jadi yang terkait dengan karyawan atau sumber daya manusia yang diharapkan dapat memberikan sumbangan sebaik mungkin bagi manajemen yang efisien dan maksimal di dalam menciptakan kerjasama antar karyawan itu sendiri ya fungsi manajemen personalia itu meliputi beberapa ini apa beberapa subbagian yang pertama adalah terkait dengan perencanaan ya jadi sekali lagi di dalam fungsi manajemen personalia itu melalui meliputi beberapa tahap-tahapan yang pertama adalah perencanaan dimana perencanaan berarti menentukan program personalia yang akan membantu mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dan disinilah butuh sekali perusahaan itu partisipasi atau proaktif dari manajer personalia jadi perencanaan dulu yang utama selanjutnya adalah pengorganisasian ya dimana pengorganisasian ini adalah menyangkut dari manajer personalia yang harus membentuk dan merancang yang terkait berbagai hubungan antar jabatan personalia dan faktor-faktor fisik dari organisasi tersebut merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan jadi struktur organisasinya juga harus sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan jadi disini adalah pengorganisasian yang terkait dengan plot-plot daripada karyawan-karyawan yang menduduki posisi di struktur organisasi di tiap-tiap departemen yang mana ini harus dikondisikan oleh seorang manajer personalia disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan dari manajemen yang telah ditetapkan itu adalah yang kedua selanjutnya pengarahan ya disini memiliki arti atau konteks yang mana adalah apabila manajer sudah memiliki rencana dan juga sudah memiliki suku organisasi maka selanjutnya adalah mengadakan pengarahan terkait dengan pekerjaan atau job description disini mengusahakan agar karyawan bekerjasama secara efektif dan membentuk timbek yang solid itu adalah pengarahan terkait dengan dari top manager kepada bawahnya masing-masing selanjutnya tahap berikutnya adalah pengawasan disini pengawasan yaitu mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana ya jadi apakah sudah sesuai dengan yang sudah bisa maksimal atau belum selanjutnya juga dengan mengoreksi jika terjadi suatu ketimpangan atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dengan kata lain disini pengawasan itu memiliki fungsi menangkup sekali dengan pengaturan berbagai kegiatan yang sudah dihormuskan oleh personalnya tentunya juga dengan tantangan manajemen sebagai dasar untuk menganalisa dari tujuan organisasi secara struktural dan fundamental secara garis besarnya ya jadi pengawasan ini berus sekali untuk dilaksanakan terkait dengan adanya suatu bila terjadi penimpangan atau tidak sesuai maka pengawasan ini sangat perlu sekali untuk mensinkronkan di dalam pengaturan yang sudah dirumuskan bersama itu nah fungsi secara operasional fungsi secara operasional dalam ketahikan ini adalah tata operasional keseharian atau tata operasional yang ada di perusahaan atau di hotel itu merupakan pertama adalah pengadaan jadi intinya personalnya itu juga menyediakan sejumlah karyawan tertentu sesuai dengan jenis kealian dan juga disesuaikan dengan tujuan perusahaan ini soalnya menyangkut juga terkait dengan pemenuhan tenaga kerja yang harus ditempatkan sesuai dengan posisinya masing-masing ya jadi sesuai dengan tempatnya sesuai dengan sekilirnya dan sesuai dengan yang dibutuhkan ya jadi tidak asal-asalan selanjutnya adalah pengembangan dimana karyawan yang telah diperoleh dengan melalui pelatihan-pelatihan ini nanti akan digembangkan sesuai dengan talenta atau ketampilan maupun skill yang dipunyai jadi bagi karyawan yang mampu untuk menjadikan ini apa sebagai berumat evaluasi kerja pengembangan tiap karyawan inilah yang akan jadi sasaran utama di dalam kemajuan dari perusahaan tersebut ya itu ya ya selanjutnya adalah pemberian kompensasi ya kita tidak bisa dipungkiri ya pemberian penghargaan yang adil dan layak terhadap para karyawan tentunya ini juga disesulkan dengan skill ataupun juga keahlian dan juga keefektifan karyawan tersebut di dalam membantu keberhasilan setiap atau operasional yang ada di perusahaan tersebut ya itu selanjutnya adalah pengintegrasian ini menyangkut penyesuaian keinginan dari individu dengan keuangan pihak perusahaan nah itu pengintegrasian jadi apakah sudah sesuai dengan keinginan dari tiap itu dengan keuangan yang ada di perusahaan tersebut apakah bisa men-cover yang berkait dengan masukan-masukan dari para karyawannya ini juga harus disinkronkan antara tujuan perusahaan untuk membuat apa itu tenaga atau SDM menjadi baik tentunya juga menyangkut yang berkait dengan keinginan-keinginan agar nantinya dari masukan-masukan tersebut dapat disesuaikan yang terkenal membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan itu pun harus dikondisikan dengan kondisi keuangan perusahaan termasuk refresh karyawan juga perlu selanjutnya yang terkait dengan pemeliharaan disini adalah mempertahankan dan meningkatkan kondisi yang telah ada jadi pemeliharaan tidak hanya alat tetapi pemeliharaan yang terkait dengan SDM juga perlu terkait dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh personalia untuk menjaga agar kondisivitas timbul ini dapat selalu terjaga dengan baik itu ya itulah yang terkait dengan pemeliharaan nah disini tugas bagian personalia bisa kita lihat ya itu membuat anggaran tenaga kerja yang ditulukan sudah pasti itu ya lalu juga membuat job analysis job description dan juga job cpc kaisin nah selanjutnya juga menentukan dan memberikan sumber-sumber tenaga kerja dan juga termasuk juga mengurus dan mengembangkan proses pendidikan dan pendidik ya jadi ada seleksi apa itu pelatihan-pelatihan juga ya termasuk nanti juga seleksi tenaga kerja ya itu juga harus ada juga setiap periodenya termasuk nanti pada juga bagi karyawan-karyawan mengenai yang berkait apakah ada yang diberhentikan atau sudah memasuki masa pensiun itu juga harus dikondisikan dan juga mengenai yang tidak akan pentingnya adalah mengurus soal-soal kesejahteraan atau benefit itulah yang menjadi tugas bagian personal dia yang berkait dengan tenaga kerja yang diperlukan dan juga dalam pengembangannya maupun juga dalam hal-hal yang berkait untuk permajaan lagi termasuk banyak inilah struktur organisasi personal ya disini ada terlihat manager lalu disini juga ada bagian-bagian yang berkait supervisor dari general affair supervisor equipment supervisor ada juga yang berkait dengan bagian training dan juga bagian yang berkait dengan kesejahteraan maupun yang ada dikait dengan jaminan kesejahteraan disini ada dibantu dengan staff-staff termasuk perol staff dan juga material inilah apa seluruh organisasi secara konkret yang ada di personalia namun demikian beberapa perusahaan atau hotel sepertinya hanya katakanlah ada dua atau tiga staff yang ada jadi untuk multitasking jadi ini biasanya digabung jadi satu ini juga digabung jadi yang terkait dengan ini adalah efisiensi yang terkait dengan SDN mungkin itu jadi struktur organisasi yang ada selanjutnya tahapan dalam perekutan karyawan di hotel nah ini ini perlu dicermati ya yang berkait dengan tahapan apa saja yang pertama adalah jelas mencari pelamar kerja berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan yang disesuaikan tidak asal-asalan lalu yang kedua adalah perekutan karyawan untuk operasional itu biasanya dilakukan secara internal dulu ya melalui informasi-informasi yang diinformikan bagian personalnya kepada karyawan yang ada di lingkup hotel tersebut jadi diambilkan dulu dari dalam ya disesuaikan dulu soalnya ini adalah yang namanya regenerasi jadi regenerasinya hidup di hotel tersebut lalu diutamakan dulu yang dari internal dulu baru nanti kalau sudah tidak memenuhi baru di eksternal itu yang kedua selanjutnya yang ketiga adalah lamaran kemudian disorter dulu kalau ada kita disorter secara ini ya lamaran disorter dulu sesuai dengan kualifikasi dan tingkat kompetensi yang diminta serta sesuai dengan posisi yang dibutuhkan harus match kalau membutuhkan cook ya harus sesuaikan diambil dari mereka-mereka yang sekarang ini baru cook helper mungkin ya atau juga dishwasher di minta untuk membuat lamaran dulu nanti baru diadakan interview secara internal nah ini adalah tanggah ini adalah interview ya selanjutnya setelah interview baru proses seleksi ya pada dasarnya merupakan usaha disini seleksi itu adalah merupakan usaha yang sistematis yang digunakan agar lebih menjamin yang mereka yang diterima itu adalah dianggap paling tepat baik dari kriteria maupun juga jumlah yang dibutuhkan nah disini pelamar yang diterima dianggap menjadi pekerja selanjutnya diperlukan proses orientasi atau adaptasi dan juga pembelajaran selama 3 bulan biasanya seperti itu jadi masa-masa percobaan dulu ya masa-masa yang terkait dengan adaptasi di tempat yang baru nah itu adalah tahapan yang ada di hotel selanjutnya adalah analisis kerja analisis yang digunakan untuk menentukan tugas dan suatu percayaan untuk posisi tertentu nah analisis kerja ini meliputi hasil dari job analysis juga yaitu meliputi apa job specification ya dimana identifikasi berbagai keterampilan yang diperlukan ciri atau atribut untuk kesuksesan performance sebuah pekerjaan tertentu jadi disisinya dibutuhkan job specification jadi specification tertentu yang diperlukan keterampilan khusus kalau cook juga memiliki keterampilan memasak kalau housekeeping juga memiliki keterampilan di dalam untuk making room ya atau mock up room termasuk juga ya kalau yang di FO juga harus memiliki skill yang terkait dengan apa itu pelayanan kepada tamu ya yaitu jadi keterampilan sesuaikan dengan job spesifikasinya lalu juga disini tidak kalah penting adalah job description yaitu uraian tugas dan tanggung jawab pada posisinya nah itu adalah yang terkait dengan analisa atau analisis kerjanya harus disesuaikan sesuai dengan job spesifikasi dan juga job description jangan sampai asal comot pada kenyataannya tidak bisa bekerja yaitu ya the right man and the right place and the right time nah itu adalah yang terkait dengan analisa kerjanya yang dipelaksanakan untuk mendapatkan tenaga atau SDM yang qualified ya tahan banting istilahnya seperti itu ya disini ada beberapa apa ya istilahnya tahapan dalam merekrut melatih dan menyevolasi karyawan dimulai dari perekrutan ya memilih orang yang sesuai sesuai dengan jabatannya sesuai dengan posisinya yang dikendali oleh perusahaan lalu juga ada pelatihan pelatihan ini adalah digunakan untuk mengembangkan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan tersebut ya termasuk nanti juga ada pengevaluasian yaitu tujuan adalah untuk menciptakan suatu proses formal untuk mengakui dan memberikan yang terkait dengan hasil kerja dari karyawan tersebut kalau baik ya diberikan keyword termasuk nanti kalau tidak sesuai dengan apa itu pekerjaannya memberikan saran untuk perbaikan kepada karya tersebut agar nantinya tidak diulang lagi kesalahan yang sudah-sudah akhirnya nanti akan bisa tumbuh kembang apa itu niat maupun juga yang terkait sama hasil dari kerja itu akhirnya akan membentuk suatu tim karyawan dengan latar belakang pelatihan yang terpadu dan nantinya akan menjadikan semuanya jadi baik itulah nilai yang terkait dengan nilai plus dari perusahaan tersebut nah inilah sedikit gambaran mengenai merekrut melakuk dan mengekualasi karyawan yang benar nah pengembangan pegawai atau karyawan ya jadi pengembangan pegawai yang diubah itu mencakup dengan pelatihannya jadi karyawan karyawan nanti akan diberikan suatu keterampilan agar nantinya bisa tumbuh berkembang untuk kelanjutan karirnya pelatihan menyiapkan para karyawan untuk melakukan pekerjaan sekarang dilantian bila manajemen ingin menyiapkan para karyawan untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar lagi jadi nanti biar siap untuk tanggung jawab yang lebih besar jika sesuaikan dengan pengembangan dari pegawai-pegai tersebut nah itu nah tahapan atau strategi dalam mengembangkan karyawan di hotel disini adalah melalui pertama adalah training service excellent biasanya HRD itu melaksanakan yang namanya training service excellent jangan sampai nanti tidak dilakukan akhirnya akan menimbulkan banyak campaign ini dilakukan oleh HRD dan user guna peningkatan kinerja karyawan contohnya adalah zero campaign jangan lupa training service excellent ini bisa mewujudkan zero campaign tidak ada problem sama sekali semuanya running well itulah yang terkait dengan training service excellent terhadap karyawan-karyawan semuanya lalu yang kedua adalah training knowledge pemahaman pengetahuan yang terkait dengan fasilitas yang ada di hotel tersebut dan juga faktor-faktor yang lainnya yang bisa memberikan nilai plus bagi kemajuan service hotel tersebut jadi disini training karyawan-karyawan bertujuan untuk pengenalan pengatau mengenai semua operasional hotel termasuk juga yang terkait dengan lain-lain secara eksternal evaluasi kinerja jadi disini juga perlu adanya evaluasi kinerja dimana tujuan evaluasi kinerja ini adalah untuk meningkatkan kinerja seorang karyawan di masa yang akan datang sedangkan tujuan pokoknya ini adalah menghasilkan informasi yang akurat yang bisa dipercaya dan valid berkenaan dengan perilaku dan kinerja dari masing-masing karyawan dalam suatu perusahaan tersebut nah nantinya hasil penilaian ini sangat penting artinya dan perangkat dalam pengambilan keputusan tentang berbagai hal termasuk nanti kalau ada kebutuhan program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan rekrutmen seleksi program yang lain-lainnya termasuk nanti promosi jabatan inilah yang sekait nantinya dalam proses manajemen sumber daya manusia secara efektif nah evaluasi kinerja karyawan itu juga akan menjadi bagian dari masing-masing posisi pekerjaan apa saja itu meliputi memberikan umpang balik ya terkait dengan kinerja dari karyawan tersebut ya kalau baik ya dipuji jadi apa itu diberikan di work kalau ada kesalahan ya diberikan pengarahan itu adalah memberikan umpang balik lalu juga ada memberikan arahan tadi arahan agar nantinya kedepannya lebih baik lagi arahan yang untuk kemajuan perusahaan selanjutnya adalah tunjukkan kekuatan dan juga kelemahannya jadi nanti biar tahu semuanya termasuk juga menentukan kenaikan gaji atau promosi apakah sudah layak dinaikkan gajinya apakah sudah saatnya dipromosikan nah itu termasuk nanti juga pertimbangkan kriteria yang objektif dibandingkan subyek jadi lebih objektif jangan pada orangnya tapi lebih objektif terkait dengan hasil kerja nyata dari tiap-tiap karyawan tersebut nah itu adalah evaluasi kinerja karyawan nah faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja karyawan di hotel itu apa saja yang jelas-jelas disipin ya karya hotel disipin juga sangat berpengaruh terhadap kinerjanya termasuk juga prestasi kerja nah jadi inilah faktor yang mempengaruhi penilaian kerja karyawan yaitu adalah kedisiminan dari kalian sendiri prestasi yang dicapai terus kreativitas kalian itu harus penuh kreatif dan juga inisiatif tidak monoton ya habis ini terus ini jadi tidak monoton jadi penuh kreativitas dan juga inisiatifnya terus berkembang termasuk nanti juga berkandung jawab ya tidak melempar tanggung jawab ya jadi harus bertanggung jawab termasuk etika dan etiket tingkah lakunya dan juga penampilannya dan juga ini yang terkait dengan apa ini pula tingkah lakunya etikanya apakah sopan atau tidak atau malah istilahnya kurang baik dalam segala gerak geritnya ya setelah itu kemudian dilakukan pengilihan kembali satu tahun ya sekali guna untuk nilai kelayakan dalam penambahan masa kerja atau perpanjangan kontrak kerja di hotel apakah kalian tersebut diperpanjang lagi atau tidak itu tergantung dari hasil penilaian kinerja karyawan yang mengikut ini tadi kedisiplinan prestasi yang dirahai kreativitasnya bagaimana apakah juga inisiatif dan juga bertanggung jawab termasuk terakhir adalah tingkah lakunya itu yang berkait dengan penilaian kinerja karyawan ya ya sekarang ya ribet ribet adalah di hotel itu berupa penghargaan yang disebut the best employer biasanya berupa sertifikat ya penghargaan the best employer ya disini yang terkait dengan the best employer itu adalah pertama dasarnya adalah memiliki aspek performance disiplin sekali lagi disiplin disiplin dalam bekerja lalu juga mewujudkan prestasi kerja termasuk juga banyak kreativitasnya dan penuh inisiatif dan juga dibekali dengan bertanggung jawab terkait juga mengenai etika sopan sampingnya dan nilai kejujuran inilah yang terkait dengan aspek yang menjadi penilaian dalam pemberian penghargaan the best employer itu ya itu adalah yang terkait dengan reward prestasi kerja dimana prestasi kerja ini adalah hasil penilaian prestasi kerja karyawan dapat memperbaiki keputusan personalia dan memberikan umpan balik yang nantinya hal ini akan jadi penilaian prestasi kerja yang dilaksanakan dengan baik begitu pun di hotel ya itu juga harus menjadikan yang paling baik di setiap kepartemen terakhir adalah tunjangan atau benefit dimana yang namanya tunjangan atau benefit adalah merupakan kompensasi selain upah dan gaji yang ditawarkan perusahaan kepada karyawan termasuk nanti ada ini ya tunjangan itu meliputi BPJS Kesehatan BPJS Tenaga Kerja dan juga hal-hal lain-lainnya itu yang di luar upah dan gaji lalu juga termasuk disini ada asuransi kompensasi pekerjaan ya ada asuransinya ya juga bentuk-bentuk tunjangan adanya pembayaran masa liburan cuti ya kalau cutinya tidak diambil berarti dikondisikan dengan ganti dengan uang atau ganti dengan berapa gaji itu ya lalu ada juga tunjangan kesehatan asuransi kesehatan termasuk juga kematian dana pensiun mungkin juga ada tunjangan untuk perumahan kendaraan dan juga pendidikan ya ini semua tergantung dari manajemen masing-masing hotel itu itu ya demikian dari saya yang terkait dengan manajemen profesional ya mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita lebih mengenal lagi yang terkait dengan struktur manajemen yang ada di hotel atau perusahaan jangan pindah channel tetap disini kita tunggu di sesi berikutnya yang tidak kalah menariknya tetap jaga kesehatan dan tetap semangat selalu di dalam meraih suatu cita-cita selamat menikmati